Investasi Cina itu sejak zaman Bung Karno Sementara investasi orang Yaman yang ada di Indonesia apa? Membuat kegaduhan, jual agama Dalil bikin sendiri, preman di tanah abang lo habib kan, lo cucu nabi kan Tukang panci, tukang jilbab, lo ulama kan, goblok Hati-hati sama habaib, habaib putih, senuk horkonya Habaib yang tidak putih, habaib Usman bin Yahya Gila itu Dia ngasih memberi fatwa agar tidak terjadi pemberontakan kepada Belanda Dia mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram Itu Usman bin Yahya Habib Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, kembali lagi bersama saya di FK Channel Dan pada video kali ini Saya akan mereaksi Sebuah video Seorang ibu-ibu dan seorang kakek Yang saya tahu nama beliau adalah Wahyu guys Jadi, saya panggil saja beliau ini dengan sebutan kakek Wahyu Dan Kalau saya perhatikan guys Face beliau atau wajah beliau ini Sepertinya beliau ini Masih keturunan Arab ya Kelihatan sekali dari wajahnya Entah saya benar atau salah Yang jelas Kalau saya lihat dari Face-nya Sepertinya beliau ini masih Keturunan Arab guys Dan apakah beliau ini Juga termasuk Salah satu Yang Bergelar Habib Atau Bukan Saya juga kurang tahu guys Karena saya sendiri masih belum Ketemu sama beliau ya Oke guys Apakah beliau ini orang Arab Atau bukan Dan apakah beliau ini adalah Seorang Habib Atau bukan Sebenarnya hal itu Tidak terlalu penting guys Karena subtansi Atau poin Yang ingin saya bahas Di dalam video ini Bukan masalah itu Tapi Yang ingin saya bahas Adalah Terkait Pernyataan Beliau Dan pernyataan Seorang ibu-ibu ini guys Yang saya anggap Sangat luar biasa Nyali dan Keberaniannya Seperti apa Pernyataannya Yuk langsung saja Kita Simak Video berikut ini guys Hati-hati sama Habib Habib putih Senuk hurkho nya Habib yang tidak putih Habib Usman bin Yahya Gila itu Dia ngasih memberi fatwa Agar tidak terjadi Pemberontakan kepada Belanda Dia mengeluarkan fatwa Bahwa Memberontak kepada Belanda itu Haram Itu Usman bin Yahya Habib Jadi hati-hati Jangan pasrahkan Negeri ini Kepada para Habib Para Habib itu Orang-orang yang datang Kepada Indonesia Pada abad 18-19 Dibawa Oleh kapal Belanda Projeknya Belanda Ngerti gak Jadi hati-hati Gitu Nah mereka itu Pengkhianat Gitu Ya masa memberi fatwa Dilarang memberontak Kepada Belanda Ya itu Kalau tidak Peribumi Kayak gitu Karena dia Tidak merasa Memiliki Karena sebelum itu Kan ada perang Di Ponegoro Ada macem-macem Dimana Para didikan Wali Songo ini Memberontak Kepada Belanda Para didikan Wali Songo Wali Songo Dan anak buahnya Wali Songo Yang zuriahnya Sampai kepada Rasul dan Nabi Salallahu Wali Wasallam Muhammad Sedang Giat-giatnya Memerdekakan Bangsa ini Hei Habib bin Yahya Mengularkan Fatma Bahwa Memberontak Kepada Belanda Itu haram Jadi Kau itu Para Kadrun KW Pribumi Yang goblok Gitu Percaya aja Lu sama Habib Habib itu Mereka itu Punya proyek Testing On the water Gimana dia Kemudian Meragukan Nasab Dari Wali Songo Kalau tidak ada Pertentangan Tidak ada Perlawanan Dari Perubumi Mereka akan Jalan terus Menjadi Antek-antek Asing Tetapi Kita Sebagai Perubumi Yang tadinya Tidak Peduli Tidak open Karena mereka Mencari Makan Biarin Saja Tapi Begitu Meragukan Memberi Komen-komen Memberi statement Bahwa Wali Songo Tidak punya Nasab Wali Songo Tidak punya Keturunan Maka kita Maka kita Lawan Jangan Sampai Mereka Meniru Meniru Nenek Kakeknya Usman Bin Yahya Yang Mengharamkan Pemberontakan Kepada Belanda Mereka 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 Antek Belanda Penghianat Hati-hati Sama Zaman Yang bagus Ada Tapi hati-hati Itu yang Yang namanya Indonesia ini Kalau mau maju Itu seharusnya Persatuan lah Yang kita Genggam Tidak perlu Kita itu Memandang Bulu Siapa Mereka Yang penting Apa namanya Memajukan Negara kita Ini sih Sebenarnya Akibat Kalian Selalu Berkata Seperti itu Makanya Saya selalu Jawab Seperti itu Anda itu adalah Rasisme Indonesia ini Berbagai-bagai Macam Yang namanya Budaya Keturunannya Nah itu Namun Salah satunya Ada pesan Dari Joyoboyo Calon pemimpin Bumi Pertiwi Indonesia itu Ya Adalah Berdara Jawa Katanya Namanya Berakhiran O Atau WI Menoto Negoro Bukan Menoto Aksoro Bukan Menata Kata-kata Menata Negara Calon Pemimpin Itu Ya Menata Negara Bukan Menata Kata-kata Ya Bisa Jadi Sumanto Sumanto Yang jelas Bukan Edan Gitu Aja Ya Siapa Yang Berakhiran Tenaga Kerja Cina Kalibong Oh Gini Buat Temen Yang ada Di Tiktok Yang Namanya Subang Lawing Ya Subang Lawing Kalau Selalu Teriak Di Indonesia Itu Indonesia Itu Hanya Memajukan Cina Pola Pikir Anda Itu Sempit Hanya Batas Dengkul Saja Kenapa Nenek Moyang Kita Berasal Dari Cina Laut Selatan Mendaratnya Orang Yunan Ya Bukan Orang Yaman Ingat Catat Berasal Dari Yunan Profesi Beliau Nenek Moyang Indonesia Ini Adalah Pedagang Bisnis Bukan Pendemo Itu Satu Ya Kedua Kulit Yang Namanya Insan Yang Ada Di Indonesia Itu Berbagai Karena Dia Belas Teran Ya Paham Kemajuan Indonesia Itu Didirikan Bermula Dari Orang Cina Yang Pertama Nenek Moyang Kita Mendarat Dari Cina Laut Selatan Profesinya Dagang Bukan Profesinya Mendemo Menguasai Monas Nenek Moyang Indonesia Menguasai Seluruh Samudera Ya Beragama Hindu Ingat Belum Ada Yang Namanya Agama Islam Pada Abad Tersebut Paham Jangan Sok Tahu Indonesia Bisa Maju Karena Kerjasama Dengan Cina Indonesia Mayoritas Darahnya Separuh Cina Lo 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 Tidak Tidak Bisa Memisahkan Antara Indonesia Dengan Cina Paham Kapol Bicarain Kalau yang namanya Arab Din Aidit PKI Yang membuat Propaganda Antara Indonesia Seluruh Negara ini Adalah Din Aidit Keturunan Arab Paham Loh Din Aidit Keturunan Arab Belajar Sejarah Ya Jadi Tidak ada Halu-halu Itu Kenyataan Bro Investasi Cina Itu Sejak Zaman Bung Karno Sementara Investasi Orang Yaman Yang ada Di Indonesia Apa Membuat Kegaduhan Jual Agama Dalil Bikin Sendiri Preman Di Tanah Abang Habib Kan Tukang Panci Tukang Jilbab Lo Ulama Kan Goblok Selama Malam Juga Pak Pak Hadi Anies Jadi Presiden Mimpi Dari Lampung Ya Mimpi Laya Dong Bumi Gonjang Ganjing Politik Sudah Pase Pitna Yang Keci Kebenaran Sudah Di Tindahkan Ayo Kompetisi Fire Begini Pak Rahman Siapa sih yang menciptakan pemberitaan kebohongan atau ujaran kebencian perpecahan propaganda yang ada di Indonesia ini sebelumnya Gak ada selain mereka itu sendiri Pertama di 2018 lalu menggunakan yang namanya gebuk yaitu Amin Rais dan kawan-kawan Ratna Sarompet ya Lah sekarang ini Lah sekarang ini kau menggunakan ular kobra Yang dilempar di Untuk menutup Wahidin Halim itu ya Agar capres anda itu tidak terangkat Kasus Masalah Bansos Mengangkatlah Hinakan Presidennya Dianggap presiden itu adalah Pirahun Ya enggak Ada kasus ular kobra dilempar ke rumahnya Wahidin Halim sebelum Anis datang itu ya Bener gak itu ya Rontwa Thank you Enak zaman SBY gak ada nenek yang kayak gini Oh iya Karena zaman SBY kalau Enggak ada nenek yang kayak gini enak-enakan korupsi Ya kan Ya enggak Siapa yang bersuara hilang aman Banyak yang kehilangan Pertama Kalau di zamannya SBY dulu Ketika di pengadilan hilang ingatan Setiap dipanggil yang namanya Hakim hilang ingatan bro Ya Siapa itu Ketika mau getokin paluh Hilang ingatan Undang-undang hilang Ya kan Yang namanya ingatan kadron itu pada hilang Buku KPK hilang Ya enggak Nyawa orang saksi-saksi Hilang termasuk yang namanya saksi BLBI Putra Raja Wali Yang namanya Nazarudin Zulkarnain Betul apa benar Halo Betul apa benar Ente gak bisa lagi berpuasa ya Kalau nenek-nenek cerdas model begini banyak di media sosial Salam walas dron Udah ngopi? Udah ngopi belum? Ngopi ya Cuman hati-hati aja kamu ngomong guys Ancam nih Ngancam nih Ada yang ngancam nih Sosok ngancam loh dron Bagaimana dengan omongan peraunnya Cak Nun? Kenapa gak Kasih tau itu? Lah iyalah Kalau gak banyak bacot Ngelunjak kadron itu Di Indonesia Bro Diem Kalau Bapak Jokowi ngelunjak Di Indonesia Dikasih hati minta jantung Dikasih tumpangan Minta berpuasa Eh enak aja Aduh Tereak Kami majikan anda Alah alah Fred Terus kali komen Mental Kabur Ya Tiara Tiga hari Tiga malam Kagak bangun Kenapa dron? Ya guys Seperti itulah Pernyataan kakek Wahyu Dan ibu-ibu tersebut Dan menurut saya Keduanya ini guys Sama-sama punya nyali Yang besar Dalam mengutarakan Opini Dan pendapatnya Dan Kalau berbicara tentang Nyali Dan keberanian Untuk mengeluarkan Sebuah pendapat Sebenarnya Kita semua Memang harus Berani Untuk mengeluarkan Atau menyatakan Pendapat Bahkan Kita semua Sama-sama punya Tanggung jawab Dan kewajiban Untuk membuat Kontra narasi Terhadap Narasi-narasi Yang dikeluarkan Oleh Kelompok-kelompok Yang Memicu Perpecahan Kita sebagai Bangsa Karena kalau kita Diam saja Maka tidak menutup Kemungkinan Negara ini Akan dikuasai oleh Orang-orang Atau oleh Kelompok-kelompok Tertentu saja Dan Pada prinsipnya Guys Kita semua ini Memang Bebas Untuk Mengutarakan Pendapat Dan Berekspresi Di ruang Publik Seperti yang Dilakukan oleh Kakek Wahyu Dan Ibu-ibu tersebut Guys Dan itu Dijamin Dan dilindungi Oleh undang-undang Jadi Jangan Pernah khawatir Untuk Mengeluarkan Opini Dan Pendapat Kalian Di ruang Publik Guys Sepanjang Apa yang Kita Sampaikan Di ruang Publik Itu Guys Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tentunya Bukan Bentuk Hoks Yang Kemudian Memicu Konflik Dan Kegaduhan Di tengah-tengah Masyarakat Maka Apapun Opini Dan Pendapatnya Bisa Kalian Utarakan Di ruang Publik Guys Ya guys Itulah Yang bisa Saya Sampaikan Di dalam Video ini Dan Terkait Pernyataan Kakek Wahyu Dan Ibu-ibu Di dalam Video tersebut Guys Saya Tidak Ingin Memberikan Komentar Apapun Karena Saya Sendiri Jujur Belum Memiliki Informasi Yang Valid Informasi Yang Cukup Mengenai Kebenaran Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Mereka Ini Nah Untuk Itu Silahkan Kalian Nilai Sendiri Guys Dan Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih